Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Karena atas karunianya, kita semua dapat menghadir di acara ini Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Sesuatu kegiatan yang sangat familiar di telinga saudara-saudara semua Yaitu merajut atau merenda Istilah merajut sendiri sudah sangat familiar di telinga kita semua Begitu juga dengan merenda Barang-barang hasil rajut atau merenda yang biasa kita pemenuhi Biasanya adalah tes rajut, taplak meja, sweater, kaos kaki, dan lain-lain Tapi tau ke teman-teman apa itu merajut dan merenda? Merajut atau knitting merupakan metode pembuatan kain Menggunakan salai benang dengan menggunakan dua buah jarum Dalam merajut sendiri ada berbagai bentuk gaya dan teknik Dan pastinya akan menghasilkan karya yang berbeda-beda Dan untuk menghasilkan karya yang berbeda itu Kita juga membutuhkan berbagai bentuk jarum dan benang pula Sementara merenda merupakan salah satu teknik dalam merajut Dengan hanya menggunakan sebatang jarum merajut Pada dasarnya, merajut dan merenda bertujuan untuk membuat kain Dengan menghubungkan benang ke lubang yang ada Yang membedakan adalah teknik yang dipakai dan jarum yang berbeda Jarum yang digunakan dalam merenda biasanya disebut hakpen dan memiliki pengait di ujungnya Kalau mendengar istilah merajut Apa sih yang terlintas di benak teman-teman semua? Shell Topi Rolopi Atau tas rajut? Benar sekali Istilah merajut dan merenda memang identik dengan produk-produk wearable seperti itu Namun pada saat ini ternyata rajutan setelah berkembang sedemikian lupa Sehingga menghasilkan nilai peni dan nilai ekonomi Produk seperti boneka, tas, sweater, dan lain-lain dapat dijual dan menjadi peluang usaha bagi masyarakat Selain itu, merajut juga memiliki manfaat bagi kesehatan Seperti menghilangkan stres, menjaga tekanan darah, kemudian meditasi, dan yang pasti dapat membentuk otot tangan Demikian pengertian merajut dan merenda dari saya Pada dasarnya, merajut dan merenda itu sama Dimulai dengan benang dan jarum, kemudian kita yang mengolahnya menjadi suatu hasil karya yang berbeda Menghasilkan nilai pakai, nilai seni, nilai ekonomis, dan bermanfaat bagi kesehatan Diharapkan dengan kegiatan merajut ini dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat Dan dapat membantu perekonomian keluarganya Mohon maaf atas kekurangannya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh